Jong Indo kedatangan back kanan keturunan Indonesia. Pertanyaannya buat apa? Karena posisi tersebut udah diisi oleh 2 pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Kevin Dix dan juga Luka Evering yang potensialnya sama-sama tinggi. Tapi ya ini dia jawabannya, Luka Evering ada yang nego guys. Dan setelah dipertimbangkan dengan rating 71, ada pemain keturunan Indonesia lainnya yang mempunyai rating yang lebih tinggi, yakni Nerasyo Asawirio yang saat ini mempunyai rating 73. Jadi dibandingkan dengan nama-nama seperti Sandy Wolf, Vendrop, dan juga Kenny Tete, Kasawirio merupakan nama pemain yang paling berpotensi buat menggantikan Luka Evering nih guys. Tapi sebelum kita terima tawaran untuk Luka Evering, kita coba rekrut dulu Kasanwirio nih guys, yang bahkan di karir mode ini sudah bermain untuk PSG. Jadinya tentunya nggak bakal mudah berdapetin dia. Tapi sebelum mulai negosiasinya, seperti biasa kita kenalan dulu sama Kasanwirio. Nerasyo Kasanwirio lahir di Amsterdam Belanda tepatnya 20 tahun lalu di tanggal 18 Februari 2002. Ia besar di Akademi Ajax, bahkan mendapatkan kepercayaan Eric Ten Hag buat promosi ke tim inti Ajax. Namun saat ini di real life sendiri Kasanwirio udah bergabung ke FC Groningen nih guys. Dan ia juga bermain untuk tim Nas Belanda usia 21 tahun, bahkan pernah menjadi kapten tim Nas Belanda di U-17. Untuk keturunan Indonesia-nya sendiri, banyak yang meyakini ia keturunan dari Jawa nih guys. Terlihat dari namanya yang udah Wong Jowo abis. Diperkuat lagi dimana ia juga merupakan keturunan dari negara Suriname, dimana seperti yang kita tahu, di negara Suriname tersebut banyak banget keturunan orang Jawanya. Oke, mungkin segitu dulu kenalan sama Nerasyo Kasanwirio-nya. Sekarang kita lanjut dulu proses negosiasinya. Seperti yang udah gue info tadi, di karir mode ini ia sudah bermain untuk PSG. Yang artinya kita perlu undang perwakilan dari PSG ke kantor Sinteyong untuk melakukan negosiasi. Untuk harga pasaran dari Nerasyo Kasanwirio sendiri saat ini ada di angka 4,4 juta pound sterling. Dan menurut tim Sinteyong, itu pun sudah menjadi harga termurah guys. Tapi sebelum kita bayar pakai uang, kita coba lihat dulu kedalaman squad kita. Bisa kalian lihat, di posisi fullback kanan benar-benar hanya ada Kevin Dix dan juga Luka Evering aja, tanpa ada pemain akademi. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita nego seharga 4,4 juta pound sterling. Mudah-mudahan aja perwakilan dari PSG gak meminta harga lebih tinggi dari harga pasar nih. Dan benar aja, ternyata pihak PSG langsung menyetujui harga tersebut, dan Nerasyo Kasanwirio pun langsung gotewi ke Jong Indo. Gue yakin di PSG juga dia pasti belum jadi tim utama nih guys. Makanya cukup mudah bagi mereka untuk melepas Kasanwirio. Oke, karena sama pihak klub udah deal, saatnya kita nego sama pemainnya. Seperti biasa, Nerasyo Kasanwirio dan agentnya pun diundang ke angkeringan Roland Varga untuk melakukan negosiasi. Pertama-tama kita bahas role-nya dulu. Meskipun memiliki rating yang cukup tinggi di angka 73, angka rating tersebut tetap lebih rendah dibanding Kevin Dix guys. Yang artinya Kasanwirio hanya bisa kita berikan role rotation sebagai pelapis kedua dari Kevin Dix. Dan ternyata ia pun menyadari hal tersebut. Tidak meminta role krusial, namun menego menjadi important. Yaudah lah, selama role-nya dibawa Kevin Dix, langsung aja kita setujui. Karena Kasanwirio udah cukup mengerti dengan kondisi tim, dan juga usianya yang terbilang cukup mudah, sebagai tanda terima kasih, Sinteyong pun langsung memberikan durasi kontrak maksimal nih guys. Yakni di angka 5 tahun. Pihak Kasanwirio pun tentunya dengan senang hati menerima tawaran kontrak tersebut. Namun tentunya tanpa buy or clause untuk jaga-jaga kalau ada tim lain yang mau menggunakan jasanya. Bahkan gak cuman itu aja, Kasanwirio yang saat ini digaji 39.000 pound sterling per minggu oleh PSG, rela menurunkan gajinya menjadi 25.000 pound sterling per minggu untuk bergabung ke Jong Indo. Yaudah, langsung aja kita terima guys. Selain pengertian, kayaknya Kasanwirio udah gak sabar banget nih guys buat gabung ke Jong Indo untuk bertemu dengan pemain-pemain keturunan lainnya. Setelah negosiasi tersebut, ia pun langsung mendatangi kantor Jong Indo untuk melakukan medical test, dan langsung disambut oleh asisten pelatih dari Sinteyong. Ia sempat bertemu kembali dengan Sinteyong namun hanya berpapasan aja. Terlihat gak ada pemain Jong Indo lainnya juga nih guys yang menyambut Kasanwirio. Padahal di Groningen, ia bermain bersama Ragnar Urhat Mangun. Tapi gak apa-apa, yang penting pada akhirnya Kasanwirio berhasil lolos medical test dan langsung kita perkenalkan sebagai pemain baru Jong Indo. Ia pun pada akhirnya menggunakan nomor punggung 21, nomor punggung yang sama seperti yang ia gunakan di FC Groningen. Dan karena Kasanwirio udah resmi bergabung ke Jong Indo, tawaran Luka Evering dari Royal Antrep langsung aja kita terima guys. Ya lumayan lah, gak upgrade main lapis kedua kita dari rating 71 menjadi 73. Luka Evering pun pada akhirnya harus meninggalkan kem Jong Indo, didampingi dengan Sinteyong dan juga asisten pelatihnya. Waduh, kok jadi sedih kayak gini ya? Tenang, tenang, gak menutup kemungkinan kok kalau suatu saat Luka Evering bakalan kita beli kembali.